Hai Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel opi gue kayak udah youtuber banget yes di video kali ini gue mau review tentang skin care sebenernya udah di review sedikit di Instagram yang udah tahu ya pasti udah tahu buat kalian yang belum tahu kalian tonton aja videonya selanjutnya jadi yang pertama gue bahas ada packagingnya dulu sebenarnya dia ini ada boxnya tapi boxnya karena udah nggak tahu kemana dimainin sama aku ya jadi ini gue mau jelasin packagingnya aja dulu di dia botol kaca mini transparan karena dia mini jadi ini berisinya kalau nggak salah 20 mili terus untuk aplikatornya di itu pipet jadi kalian bisa langsung ambil secukupnya aja sesuai kebutuhan kalian terus kalian bisa tuangin ke tangan ke telapak tangan atau ke langsung ke wajah kalian terus enggak perlu di kayak dituang-tuangin gitu apa atau enggak kalian kayak amdi pokoknya gitu deh terus kalau untuk isinya jadi teksturnya si booster ini dia itu seperti putih telur ini udah gue udah gue jelasin sih sebenarnya di Instagram tapi kalau kalian nggak inget ya udah enggak apa-apa ini gue jelasin lagi dan sampai ini bakal gue review sampai bener-bener full reviewnya sampai bener-bener gue tuh enggak gue sedet-sedet gitu loh jadi untuk isinya teksturnya dia itu seperti putih telur tapi warnanya dia berwarna biru transparan seperti biru laut yang di dasar air gitu ngerti kan nah gue tuh suka sama teksturnya wanginya itu dia wangi alami banget dia itu enggak ada wangi sama sekali parfum karena dia no paraben no parfum non alkohol dan mineral non mineral oil jadi dia ber basic air jadi basic watery jadi ini tuh aman banget dia itu punya keunggulan dan manfaatnya banyak banget jadi nanti gue bakalan bahas manfaatnya satu-satu dan kelebihannya dan kekurangannya oke jadi disini gue mau ngebahas dulu untuk manfaatnya si booster ini gue sendiri sebenernya suka banget sama si booster ini kali kalian bisa lihat dong wajah gue ini minyak bukan minyak sih tapi ini kayak keringat gitu tadi pagi gue udah pakai dan ini gue udah sekitar dari jam 8 gue mandi 8 9 10 11 12 udah 4 jam gue nggak ngerasa sama sekali kering karena emang bener-bener bikin lembab banget jadi serum ini dia berbahan dasar alami jadi aman banget buat kita jadi jadi dia bisa melembabkan dan bisa menenangkan dan melembabkan wajah kulit kita dan kayak akan dan kayak akan nutrisi dan bisa menjaga kesehatan kulit menenangkan kulit dari iritasi jerawat dan kemerahan jadi kemarin tuh gue sempet jerawatan tapi gue play tetep aja nggak masalah sih terus nggak kayak bertambah gitu jerawat gue biasa aja kalau misalkan gue nggak cocok misalkan gue nggak cocok sama si booster serum ini otomatis gue tuh akan merasakan merasakan beruntusan tapi sama sekali nggak merasakan beruntusan malah gue merasakan kelembapan sensasinya gitu loh jadi kalau misalkan gue apply gue ngerasa glowing tapi kalau misalkan yang glowing gimana banget tuh udah ngejreng banget enggak sih tapi ini kemerah-merah jerawat gue ngerasain merah jerawat iya ngerasa jerawat gue merah tapi kayak biasa aja gitu terus dia juga bisa merawat kulit sensitif jadi dia aman juga buat kulit sensitif buat kalian yang merasakan kulit sensitif ini tuh aman banget karena emang dia berbahan dasar alami nggak perlu kalian khawatir terus dia juga bisa membantu mencerahkan kulit kusam nah kemarin gue juga merasakan kulit kusam gue juga amat sangat mengeluhkan kulit kusam sementara gue selama tujuh hari ini gue udah nggak ngerasain kulit gue kusam malah kayak kemarin kan gue sempet sakit biasanya gue tuh sakit kayak zombie tapi ini udah nggak terlalu ngerasain banget kalian bisa lihat ini bukan kaya merah tapi pantulan cahaya tuh bisa ngeliat banget noda-noda yang ada di wajah gue cuman ada dua jerawat tapi yang lainnya itu aman banget karena emang bener-bener bikin wajah tampak cerah gitu dan kalau misalkan ini dipakai secara rutin pagi malam selama dua minggu sampai habis itu menurut gue kaya bener-bener dare banget gitu loh kusam dare gimana ya kaya ya bener-bener glowing bersinar gitu dan berkalan cerah banget gitu jadi apa yang kalian pengen ya bakalan terjadi gitu loh terus untuk kelebihannya sama si boster ini dia itu memiliki tekstur yang tekstur ringan dengan tekstur air jadi dia berbasis berbas berbahan dasar air jadi terus ringan gampang di apply terus tidak mengandung paraben dia non-alkohol juga non-mineral water mineral oil bukannya non-mineral water jadi sebelumnya udah gue bahas juga sih ya kan sebelum gue bahas kelebihannya terus yang paling aman ini si boster ini dia cocok untuk semua jenis kulit jenis kulit sensitif pun ini aman banget gitu tuh jadi ini aman sangat amat gue rekomendasiin banget sih buat kalian yang lagi cari si serum yang amat sangat affordable gitu harganya terjangkau terus kalo cara pemakaiannya tuh kayak gimana sih kak cara pemakaiannya kalo gue sendiri dan menurut gue semua tahap-tahap skincare itu emang harus diajurkan banget ya jadi sebelum kalian menggunakan serum pastiin kalian itu udah membersihkan wajah kalian dengan double cleansing jadi kalo pagi kalo pagi jarang sih gue double cleansing paling malem gue double cleansing ini kalo yang pagi kalo misalkan pagi kalian menggunakan toner supaya pH kulit kalian kembali lagi terus kalian pake essence supaya melembabkan wajah kulit dan lanjut kalian menggunakan si booster serum gitu lanjut juga kalo misalkan malem ya kalo misalkan malem itu yang paling sering yang paling bener-bener skincare banget itu kalo gue ya double cleansing setelah menggunakan double cleansing double cleansing itu misal water sama face wash terus kalian lanjut menggunakan toner terus menggunakan essence dan lanjut menggunakan si booster serum ini terus pokoknya kalo menggunakan booster serum ini gue saranin sih pagi malem gitu ini juga bisa dijadikan sebagai primer wajah gitu jadi kalo misalkan gue udah ngeliat temen-temen gue yang udah pake ini menggunakan primer dan dia ngerasa kelembapan terus makeup mereka itu kayak tahan lama gitu flawless terus tahan lama ya bikin wajah kalian itu lembab terus buat yang berminyak itu tuh mengontrol minyak banget yang pastinya bikin wajah cerah glowing juga gitu terus untuk harganya berapa sekitar harganya ini kalo gak salah Rp99.000 nanti gue cek aja sih instagramnya disini atau di Shopee kalian bisa cek instagramnya nanti gue bakalan bocoran juga harganya berapa di deskripsi untuk pembelian kalian bisa hubungi di instagramnya atau di Shopee juga ini aman banget dan kalian gak perlu khawatir dia tuh berbpom kalo berlogo halal gue belum ngeliat sih kayaknya sih udah berlogo halal deh tapi untuk berbpom pastinya dia udah berbpom karena temen gue juga udah coba ngecek dan bener-bener berbpom gitu gue udah pake selama 7 hari lebih dan ini akan gue lanjutin lagi sampe abis kalian bisa liat dong gue udah pake segini ini baru 7 hari dan ini boros banget menurut gue tadi gue mau bilang ada kekurangannya kalo kata gue sih kekurangannya kenapa ini yang size gini gue tuh butuh banget yang size besar sebenernya kalo kekurangannya sama si booster ini belum ada gue ngerasa masih semua kelebihan semuanya bener-bener mengarah ke gue maksudnya mengarah ke gue itu emang bener-bener ini untuk tipe kulit gue yang kering gitu jadi kalo misalkan kekurangannya gue masih belum bisa menjelaskan apa kekurangannya si booster serum ini gitu terus nanti gue mau kasih tau kalian before after gue pake si booster serum ini karena emang bener-bener bagus banget kalo hari pertama emang belum terlalu kerasa tapi kalo lembabnya udah agak lumayan kerasa tapi seterusnya gue pake emang udah keliatan banget gitu lembabnya yang paling gue tangkep sama si booster ini gue tuh bener-bener ngerasain banget lembabnya terhidrasinya banget karena gue tuh skincare yang paling gue butuh adalah menghidrasi wajah kulit gue karena wajah kulit gue tuh emang amat-samat kering jadi kalo misalkan gue udah ngebilas wajah wajah gue tuh super kering banget jadi kayak ngerasa bersisik gitu ngerti kan? tapi setelah gue pake si booster ini udah gak ngerasa bersisik kering gitu dan udah jarang banget gue menggunakan si face mist gitu sih ini kayaknya panas banget harinya ya pokoknya itu aja sih review gue kali ini sama aja hampir sama aja di instagram sebelumnya cuman kalo di instagram itu kayak sendet-sendet-sendet kalian bisa liat di insightnya kalo di youtube ini mungkin buat kalian yang lagi cari serum dan membutuhkan serum yang murah tapi berkualitas nah ini sih yang gue rekomendasiin adalah si booster dari Lovila Glow Activation Booster Serum karena ini emang gue rekomendasiin banget dan temen-temen beauties gue juga udah pada cobain dan ini emang bener ampuh banget gitu segitu dulu video gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian terhibur juga jangan lupa kalian subscribe kalian like video ini dan kalian boleh banget share ke semua sosial media yang kalian punya facebook, whatsapp, instagram, twitter, apapun itu kalian boleh banget share segitu dulu video gue kali ini see you next time, bye bye bye